Saudara penetapan Joko Widodo menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan di sambut gembira warga Solo, Jawa Tengah. Mereka mencukur gundul rambut bersama sebagai bentuk rasa syukur. Sejumlah warga Solo pendukung Joko Widodo mencukur habis helayan rambut di kepala mereka. Inilah luapan kegembiraan mereka menyambut pendeklarasian Jokowi sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Sekelompok warga ini bersemangat mengantar mantan wali kota mereka ke kursi nomor satu di Republik ini. Aksi gundul bersama ini juga mengandung simbol dan harapan bagi mereka. Ini masyarakat bersyukur, mensyukuri dengan cara potong gundul. Artinya maknanya gundul itu menghilangkan segala sesuatu yang tidak baik, bersih, dan Pak Jokowi diharapkan dengan bersih itu menuju Indonesia yang hebat. Tidak hanya warga Solo, wali kota Solo Hadir Diatmo yang sempat mendampingi Jokowi di Solo, ikut mendukung pencapresan rekan separtenya itu. Ini merupakan salah satu kebanggaan bagi saya sebagai teman, sahabat, dan pendamping ketika beliau menjadi wali kota, sampai ke gubernur, PKI, dan keputusan inilah yang kita nantikan sudah jelas. Dengan diusungnya Jokowi sebagai capres, Hadi yakin target kursi 30% untuk PDIP pada pemilu legislatif 9 April nanti bisa diraih. Abdullah Fakih melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.